Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah? Enak Tias? Sudah? Sudah ya? Baiklah sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini Marilah kita berdoa bersama-sama sebelum belajar yang dipimpin oleh ketua kelas Siapa ketua kelasnya? Oh iya, enak Safri tolong dibikin ya Untuk membaca doa sebelum belajar Yuk Satu, dua, tiga Kita belajar Semoga berdoa bersama-sama Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Wa bilislami dina Wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabi jidni ilma Warzukni fahmah Amin Amin Alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini Kita masih diberi kesempatan oleh Allah binatang Allah Untuk menuntut ilmu bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat Oh iya, ada yang masih ingat enggak? Kemarin kita belajar tentang apa ya? Korupsi Ada yang masih ingat enggak? Korupsi itu apa? Nah akmal kesini Oh kenapa enggak masuk kemarin? Nah akmal Nah masuk ya bu Nah masuk ya bu Oh iya Nah hari ini Oke tenang ya Hari ini ibu akan menambah materi pelajaran tentang apa? Tentang Tentang pendidikan akhidah Dengan tema pokoknya Mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Nah disini nanti kita akan mengkaji dan memahami materi bersama-sama Ada empat materi pokok yang nanti kita akan bahas Yang pertama ada pengertian Al-Quran Yang kedua ada dari tentang Al-Quran sebagai petunjuk Yang ketiga ada pokok-pokok ajaran kitab suci Al-Quran Yang terakhir ada sikap mencintai Al-Quran Nah sebelum ibu akan membahas empat materi ini Nanti ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok Nah tapi sebelum ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok Ibu akan menceritakan sedikit dahulu bagaimana sih sejarah turunnya Al-Quran Nah Al-Quran itu adalah sebagai kitab suci umat Islam Yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW Melalui perantara malaikat Nah Al-Quran itu merupakan sebagai pedoman atau sebagai petunjuk kepada umat manusia Nah selanjutnya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Pada saat beliau berumur 40 tahun Nah pada saat itu beliau sedang berada di Gua Hiro Nah pada saat itu pun ini pada saat tanggal 17 Ramadan Nah Al-Quran itu pun diturunkan secara berangsur-angsur pada 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Atau sekitar 23 tahun Nah 13 tahunnya di Mekah Dan 10 tahunnya di Madinah Nah kemudian setelah itu Nabi Muhammad setelah mendapat wahyu dari Allah Selanjutnya Nabi Muhammad menghafalkan Al-Quran itu Dan kemudian beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya Dan kemudian para sahabat itu diminta untuk menghafal Al-Quran Dan kemudian para sahabat itu diminta untuk menuliskannya di atas pelepah kurma Dan di atas ranting-ranting daun Nah selanjutnya setelah sampai kepada satu surat Nah kemudian Nabi Muhammad SAW menghafalkan Al-Quran itu kan Nah terus selanjutnya Nah setelah surat itu sudah berkumpul Dan kemudian diberi nama surat-surat Dan agar membedakannya antara satu surat dan surat lainnya Dan kemudian agar memberi petunjuk kepada para sahabat-sahabatnya Untuk menuliskannya di dalam sebuah Al-Quran Nah kemudian setelah Al-Quran itu Setelah Al-Quran itu sampai kepada Nabi Muhammad Nah kemudian Rasulullah SAW Menyampaikan ini kepada para sahabat-sahabatnya Nah mungkin itu saja ya sejarah singkat cerita Sejarah turunnya Al-Quran Nah kemudian Ibu akan membagi kalian dalam tiga kelompok Berhitung dari Nastia Nah disini Ibu akan memberi kalian tiga materi pokok Bentar ya Bentar ya Nah Wah Nah Nastia kok telat Eh Nah Nastia Nah Tela kok telat kenapa ini Oh iya Nah Fari juga Silahkan hidup di tempat ya Oh iya gak apa-apa Lain kali jangan telat lagi ya Nah silahkan kalian berkumpul dulu Kelompok satu disini Kelompok dua disini Dan kelompok tiga disini Silahkan sekarang Ya Nak Fela ikut kelompok dua Nak Fari ikut kelompok tiga ya Satu disini Ayo silahkan berkumpul Nak Fela sama anak Iza Kelompoknya dimana Oh iya Nah Tolong dengarkan perintah Ibu ya Kalau sudah Lompok tiga Nah Fari Udah Nah Dengarkan instruksi dari Ibu Ayo Dengarkan dulu Dengarkan dulu ayo Nah Fifi Udah Nah disini Dengarkan ya Ayo dengarkan ke depan Nah disini Ibu memiliki tiga materi pokok Yang pertama adalah Pengertian Al-Quran dan Dalil Nanti akan didiskusikan oleh Kelompok pertama Yang kedua ada Pokok-pokok ajaran kita Pencintai Al-Quran Yang akan didiskusikan oleh Kelompok dua Dan yang terakhir Adalah Sikap pencintai Al-Quran Yang akan didiskusikan oleh Kelompok tiga Nah disini Setiap siswa harus mampu Memahami dari materi ini Nah Karena nanti Mempresentasikannya begini ya Modelnya Nanti kita buat Misalkan ya Kelompok satu buat lingkaran disini Lingkaran Tapi menghadap ke luar Dan kemudian Kelompok dua Bentar bentar Dan kelompok dua Membentuk sebuah lingkaran besar Mengelilingi kelompok satu Nah Nah Nanti Kelompok dua Menyampaikan materi Ke kelompok satu Tapi bareng-bareng ngomongnya Secara alisan Tanpa teks ya Kemudian Begitu pun sebaliknya Kelompok satu Menyampaikan materi Ke kelompok dua Nah Tapi sebelum kalian Menyampaikan materi Maka ibu terlebih dahulu Akan menyetelkan sebuah musik Atau lagu Nah nanti ketika lagu itu berhenti Maka Maka kalian kan Memotar Nah Maka kalian berhenti Terus menyampaikan materi Ada yang belum paham Kayak gini loh Kayak gini ya Sebentar Sebentar Kayak gini Ini kan Tingkaran kecil Ini kelompok satu ya Misalkan ini kelompok satu Ada Nak 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 Dan yang lain sebagainya Terus yang ini Kelompok dua Disininya Jadi nanti kursinya Agak kebelakangin Biar nanti muat Ya Nah Nanti kelompok dua Menyampaikan materi Ke kelompok satu Dan kelompok satu Menyampaikan materi Ke kelompok dua Tapi nanti sebelum Kalian menyampaikan materi Maka ibu akan Menyetelkan musik Nah setelah musik itu berhenti Maka kalian menyampaikannya Ada yang belum paham Kelompok tiga Nanti geltian Nanti ibu akan Yang akan atur Oke Belum paham Iya Nanti berdiri aja Berdiri disini nanti Iya Melingkah disini Kelompok satu disini kan Nanti kelompok dua disini Yang belum paham Iya Nah ini Ini materi ini Kelompok berapa Kelompok tiga Nah Ya nanti saya ini Kelompok dua Kelompok satu Nah Yuk Jadi nanti Setiap siswa harus Mampu memahami ini ya Setiap siswa Setiap siswa harus Mengerti isi dari itu Udah Udah paham apa belum? Udah paham kan instruksi dari saya? Gue akan makan bu Iya nanti Kelompok tiga Sama kelompok satu Gimana? Nak Vivian Jangan makan Sekarang kita lagi belajar Jangan makan dulu ya Makanya setelah belajar nanti Oke Iya Ayo Setiap siswa harus Mampu memahami Ini Materi dari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 stop sampaikan isi materinya gak apa-apa lagi, sampaikan lagi kelompok ini nyampaikan ke kelompok ini sudah sudah sampaikan semuanya sudah, kembali ke tempatnya masing-masing tepuk tangan untuk kita semua nah hari ini kita akan belajar tentang akan mereview lagi ya yang tadi kalian bahas yaitu tentang mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah yang pertama yang pertama ada pengertian Al-Quran secara bahasa Al-Quran berasal dari bahasa Arab dengan akar katanya yaitu Qoroayakro'u Al-Quranan yang berarti bacaan, secara istilah Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui mulaikat jiblis secara mutawatir atau secara berangsur-angsur dan berpahala bagi yang membacanya kemudian beriman kepada kitab Al-Quran hukumnya adalah wajib nah disini ada dalirnya ya oke saja nah disini ada pokok-pokok ajaran kitab suci Al-Quran yang pertama ada hukum-hukum yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan atau agidah seperti keyakinan kita kepada Allah keyakinan kita kepada kitab Allah keyakinan kita kepada malaikat dan lain sebagainya kemudian yang kedua ada hukum-hukum huluqiyah yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan ahlak dengan ahlak yaitu sikap kita sikap kita yang baik kepada sesama manusia dengan kepada keluarga kepada masyarakat maupun kepada sang pencipta yang terakhir yang terakhir ada hukum-hukum amaliyah yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan segala perkataan perbuatan dan tindakan manusia hukum amaliyah dibagi menjadi dua yaitu hukum ibadah hukum ibadah ini adalah hukum yang mengatur antara manusia dengan Allah seperti puasa sholat zakat dan lain sebagainya dan kemudian yang kedua ada hukum mu'amal yaitu hukum yang berhubungan dengan manusia dengan manusia seperti hukum jual-beli pernikahan hutang piutal dan lain sebagainya nah disini ada sikap kita sebagai seorang muslim agar kita mencintai Al-Quran yang pertama anda mengimani Al-Quran yaitu kita harus percaya kita harus percaya adanya kitab Al-Quran karena Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia dan sebagai petunjuk umat manusia yang kedua anda membaca Al-Quran nah disini ada seorang anak yang sedang membaca Al-Quran nah dengan kita membaca Al-Quran maka kita akan mendapat pahala dari Allah SWT selanjutnya anda mempelajari dan memahami Al-Quran nah disini ada Al-Quran dan artinya jadi kita tidak hanya membaca maupun kita memahami artinya tapi kita harus memahami maknanya selanjutnya mengamalkan Al-Quran nah disini ada seorang siswa yang sedang menuntut ilmu ya nah berarti dia telah mengamalkan mengamalkan salah satu ayat Al-Quran yaitu sulat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi yang berbunyi Yarfangillahulakum Yarfangillahulabhi na'amanu mengkum palabi na'utun ilmat darojana pinter sekali nak Fahri tepuk tangan buat nak Fahri jadi ketika kita menuntut ilmu maka kita akan diberi pengetahuan dan akan diberikan peningkatan derajatnya selanjutnya yang terakhir disini ada mengajarkan mengajarkan Al-Quran kita sebagai manusia harus mengajarkan Al-Quran kepada sesama manusia dan nanti kita mendapat pahala oleh Allah SWT nah untuk evaluasi maka maka kalian setiap kelompok harus menuliskan satu pertanyaan saja satu pertanyaan disini ya itu pertanyaan satu pertanyaan saja terserah yang penting tentang materi itu satu pertanyaan adanya spidol terserah mau apa habis itu nanti dilipat-lipat jadi bentuk bola itu ya sudah ya pakai spidol ya pakai spidol tidak apa-apa terserah satu saja satu saja pertanyaan kalau sudah nanti dilipat dibentuk jadi bola ya diremes-remes terserah yang penting berkenan dengan materi kalian mau kemana anak-anak 5 menit ya sudah pertanyaan satu pertanyaan saja satu pertanyaan satu pertanyaan saja sudah 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 ya kalau sudah kalian maju semua membentuk sebuah kotak maju semua itu nya diremes-remes itu nya apanya dilipat-lipat dibentuk jadi sebuah bola mana ini yang satu mana yang satu nah disini ibu akan memilih dari satu bola ini ketika ibu menyetelkan lagu ayo menyetelkan lagu lagi ibu dan ini misalkan berhenti di nak siapa namanya nak rohmah maka nak rohmah membuka pertanyaan dan menjawabnya ya oke sebentar ibu boleh dilakukan gak boleh ibu ya iya boleh iya boleh ayo nak mal putar putar lempar boleh lempar boleh lempar ke siapa boleh apa lempar nah akmal jangan gitu ayo lempar lagi dikasih peraturan yang lempar sembarangan dia yang menjawab oh iya coba sembarangan ya ulang dikeser digeser-geser aja kalau gitu jangan dilempar ya gak boleh dilempar kalau dia yang lempar berarti dia yang menjawabnya kesini tolong ayo cepetan taruh ma joget dulu joget dulu tolong ya joget dulu gak boleh urusin 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 kembali ke tempatnya kembali ke tempatnya masing-masing kembali ke tempatnya masing-masing sudah ya sudah kembali ke tempatnya sudah ya nah asatria yang menjawabnya nanti disini mana kertasnya tadi nah silahkan asatria jawab pertanyaannya apa yang pertama yang pertama adalah kita meyakini Al-Quran mengajari mengimani mengimani Al-Quran meyakini sama yang kedua terus yang ketiga yang kedua membacanya yang ketiga memahami memahami ya mengamalkan mengamalkan yang keempat yang kelima mengerjakan ya mengerjakan mengajari mengajarinya sudah kembali ke tempatnya sudah sudah oke ya mungkin cukup sekian dari ibu semoga semoga kalian dapat mengimani Al-Quran dan dapat mempercayai Al-Quran sebagai kitab Allah SWT dan kita jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran dan untuk selalu memahami makna Al-Quran dan kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari mungkin cukup sekian dari ibu Belahwi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih.